Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman jadi proses Akad nikah Wirtakunil Kunil pagi ini Sudah tiba di hari H Dan sekarang itu teman-teman jam 8 lewat 17 menit Dan sebentar lagi Saya akan meluncur dari kediaman Wirtakunil Kunil Menuju kediamannya Nengulan Dan mudah-mudahan perjalanan kami Bisa berjalan dengan lancar dan nanti Nanti waktu pelaksanaan akad nikahnya Diberikan kelancaran dan juga kemudahan Amin, amin, jarobah, amin Jadi teman-teman sebelum berangkat Jadi inilah persiapan saya Jadi untuk akad nikahnya ini Tidak terlalu banyak orang Dikarenakan kita hanya kesana Untuk melaksanakan hijab dan kabul Jadi untuk persedekahannya Atau acaranya itu Diadakan hari besok Jadi teman-teman disini Persiapannya disini Kita cuma membawa 3 mobil 4 ya 4 apa 3? 4 ya 4 mobil Jadi disini itu yang hadir Disini Ini ada Bang Sarif Bang Jack Itu ada Saudara-saudara saya Tendi Bang Joko Ini juga Bang Selego Ada juga disini teman-teman Itu ada kakak saya Bang Iwan Mungkin ikut juga Oke kita kesini Nah teman-teman Jadi inilah sedikit persiapan saya Sebelum dari kediaman saya Menuju kediaman Sineng Ulan Jadi disini ada sarapan sederhana kita Dan disini ada tetangga saya Pak Yanto Dan ini nanti Pak Haji Tayyip ya Pak Haji ya Yang akan menjadi ketua dari sini Atau juru bicara Betul Pak Haji Pak Haji ini sebenarnya teman-teman Ini dia orangnya humoris Sangat humoris sekali Tadi katanya waktu makan Dia kurang suka makan daging katanya Takutnya rusak mata Saya pikir kenapa Kalau takut rusak mata Gak tahunya takut rusak mata pencarian Mata uang apa gimana Pak Haji Jadi Pak Haji ini sangat humoris sekali teman-teman Jadi mudah-mudahan saja Perjalanan kita untuk melangsungkan Ijadwan Kabul Wirtakunil-kunil Bisa berjalan dengan lancar Nah teman-teman Waji saya jalan saja wajah Ini ada kakak saya Bang Hain teman-teman Nah teman ini dia Jadi apapun itu Acara ini tidak akan Seperti ini Kalau tanpa seorang ibu Jadi apa saya kata Ibu itu adalah orang yang paling berdasar dalam hidup kita Peran penting untuk saya Untuk semua anak-anak di Indonesia Siap dimanapun Tanpa peran ibu Kita tidak akan Sebesar ini Apalagi saya Sebentar lagi akan melaksanakan pernikahan Itu semua Tidak lepas dari Peran ibu saya Ini ibu Jamilah Jadi teman Alhamdulillah Gimana bu Kita mau menuju Kediaman Neng Ulan Neng Ulan Ya yang nantinya akan menjadi Mana itu ibu Perasaan gimana Seneng Atakah Deg-degan Gimana ibu Seneng lah Seneng ya Seneng Tapi sejauh ini ibu Kondisi badannya sehat Sehat Alhamdulillah teman-teman Jadi Ibu saya sekarang itu sehat Dan mudah-mudahan Kedepannya terus sehat ya bu ya Iya Alhamdulillah Oke teman-teman Jadi inilah persiapannya Disini ada Tengah saya Ini adalah besan dari ibu saya juga Tengah siapa namanya Wanci Wanci ya Tengah Wanci teman-teman Nah disini juga Ada saudara-saudara dari yang perempuannya Ada Ini ada ibu Oda Istrinya Bang Dekah Ini Putri cantiknya Bang Dekah Nailah Itu ada neneknya Nailah teman-teman Nah ini ada keponakan saya Yang mau ikut Dan ini dia yang mau jaga rumah Dan juga beres-beres Karena banyak kerjaan Jadi teman-teman Dalam persedekahan ini Banyak sekali saya melibatkan banyak orang Jadi Ya Terima kasih banyak Siapapun yang sudah membantu saya Semoga suatu saat nanti Kita semua diberikan umur panjang Supaya kita bisa saling membantu juga Oke teman-teman Kalau gitu Mungkin sebentar lagi Kita akan melangsungkan perjalanan Dan mohon doanya Semoga perjalanan bisa berjalan lancar Dan yang pastinya Saya berharap nanti Waktu Pelaksanaan hijab dan kabulnya Diberikan kemudahan Dan juga kelancaran Amin Amin Ya Rabbah Alamin Oke teman-teman Baiklah Kalau gitu Saya nanti akan naik ini Inilah mobil yang saya bawa Cukup sederhana sekali Disitu tidak ada Hias-hias yang mewah-mewah Adanya cuman A vita-vita yang ditempel-tempel saja Oke teman-teman Kalau gitu Mungkin kita akan lanjut Perjalanan Oke guys Ini ibu saya Mau naik mobil Ikut serta Mengantar saya Tuh Ini bang dadang Ini ada bang gomri Gak ikut ya Yang ngurus-ngurus di rumah Panggirta Siap-siap Ini dia teman-teman Mobilnya seperti ini Tuh Oke teman-teman Alhamdulillah Kita sudah masuk mobil Menuju kediaman Ini pertama kalinya Jadi teman-teman Saya ikut bapak sangkut Tetangga Tepat Di belakang ada ibu Ada mbak Dewi juga Isteri jebak deka Isteri jebak Isteri jebak Oke teman-teman Jadi kita sebentar lagi Mau nyampe Ini sudah seperempat Berapa ya Seperempat Seperempat ya Seperempat perjalanan Perjalanan Kurang seperempat lagi kali ya Kurang seperempat lagi Kurang seperempat lagi Perjalanan Nyampe tanaman Jadi kita tadi berdekat Kurang lebih jam delapan Lebih Sekarang itu Kita jam sembilan Lewat sebelas menit Dan rencananya Pelaksanaan Nika Atau peninjak dan kabulnya Itu akan dilaksanakan Pada pukul Tapi dari sini Ke rumahnya Nengulan itu Kurang lebih Sekitar 20 menit Lah paling lama Kayak nyampe kayaknya Ya 20 menit 20 menit 20 menit Jadi teman Kita lagi nunggu Teman-teman di belakang Biar Bareng Kita mau kompoi Karena kita bawa Empat mobil Empat mobil Dan isinya Kurang lebih 20 orang Karena hari ini Itu Benar-benar Hanya untuk Melaksungkan Ijo dan Kabul Dan besok Baru persedekahannya Masa Pak Sanggut Ikut juga Insya Allah Insya Allah Jadi teman-teman Benar-benar Jadi penikan saya Itu melibatkan Banyak orang Banyak orang Yang berperan Membantu Tetangga Orang dua Saudara-saudara Pokoknya banyak sekali Jadi Kalau misalnya Kita bilang Kita gak perlu Sama orang lain Itu terlalu sombong Masanggut ya Karena kita hidup Itu pasti Membutuhkan orang lain Sama orang lain Terima kasih Akan baru melihat itu ada masaknya masaknya Jalanan dari kediaman saya, Guta Bunil-Bunil. Selamat dan kita sekarang sudah sampai di kediamannya, menjualan yaitu rumahnya. Kita akan melaksanakan injatan kabur sana dan mudah-mudahan berjalan lancar dan menilai anggota saya. Bambang mantap. Malang, kita lancar. Saya akan mencari kondisi lancar. Kalau kita lancar bekerja, Ini saya akan belah. Kain ini, saya akan selesai. Kain ini, saya akan mencari kata kaki. Kain ini, saya akan menyusahkan kain ini. lebih baik ayo ayo ayo, ayo ayo aduh, ayo mam aruh, pula mau siapa? eh ee gede Nah ini dia Ini ada mahar Wuh disini tulis nama teman-teman Mesih Ulan Permatasari Dengan Wirtaku Suma Nama channel ini tulis Wirtaku Kunil Ini ada mahar 185.200 30.000 rupiah Tepak Dibukakan apa ya? Ini ada tepak tapi gak tau ini apa isinya Tepak ini adalah Salah satu persyaratan untuk menikah Adat Jadi teman-teman kalau mau menikah di kampung saya itu Ini harus dibawa Bawa tepak, mahar, mahar, mas kawin dan juga Perangkahan Apa yang bicara nama ada? Nah dia lah Tuh tepak teman-teman Tuh Tidak lama ya? Adat Adat itu Tidak lama ya? Terima sekolah Tidak pasti Tidak pasti Tidak tungguan tuh Hai adik sesuatu biar gaedah Terima kasih. 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 Terima kasih.